Intro Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Buya Safi Marib meninggal dunia Almarhum mengembuskan nafas terakhir pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat di rumah sakit PKU Gamping Yogyakarta Almarhum dimakamkan setelah surat asar sore tadi di pemakaman Kusnul Kotima milik Muhammadiyah yang berlokasi di busun Dunomulyo, Kulombroko Buya Safi Marib dikenal sebagai tokoh terkebuka di tubuh organisasi Muhammadiyah yang kerap dianggap sebagai bapak bangsa Kabar tidak menyenangkan datang dari keluarga orang nomor 1 di Jawa Barat Ridwan Kamil Anak laki-laki Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz dilaporkan hilang saat berenang di sungai Aire, Swiss, Kamis 26 Mei kemarin Emeril biasa disapa Aire ke Swiss bersama rombongan keluarga dan juga ditemani oleh sang ibunda Atalia Praratia atau Atalia Kamil guna mencari sekolah lanjutan gelar S2 Kapal kargo pengangkut ratusan kontainer ini miring dan nyaris tenggelam di perairan Pulau Nipa Angker Kepulauan Riau Akibat peristiwa ini belasan kontainer berisi gulungan kertas untuk ekspor jatuh ke laut dan mengapung hingga membahayakan lalu lintas kapal Petugas Sar TNI Akatan Laut dari Lanal Tanjung Balai langsung mengamankan belasan kontainer yang mengapung agar tidak ditabrak kapal yang melintas Selain kontainer, petugas juga menyelamatkan nakoda kapal TB Megadaya 43 berbendara Indonesia ini bersama sembilan awaknya Pelaku yang berusia masih berstatus sebagai pelajar ini tak berkutik saat dibekuk Unit Resmo Polres Tanatoraja di rumahnya di Kecamatan Makale, Tanatoraja, Sulawesi Selatan Pelaku diketahui memperkosa anak berusia 15 tahun sebanyak dua kali di rumah Indekos Korban saat ini putus sekolah akibat telah hamil, tiga bulan Kini pelaku diperiksa lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Jumat dini hari tadi tim penikam Polres Tabes Makassar menggelar patroli di wilayah Jalan Tanjung Alang, Kota Makassar Di lokasi ini polisi mencurigai kedua remaja yang berusia 17 dan 18 tahun yang tengah berkendara Polisi kemudian memeriksa mereka hingga akhirnya mendapat 4 paket sabu beserta saset kosong di saku celana salah satu remaja Saat ditangkap para pelaku ini diketahui baru saja mengambil pesanan barang haram dari salah seorang pengedar narkoba